Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali kita dalam nuansa pencerahan hati Allah s.w.t dalam beberapa firmannya yang terdapat di dalam sitab suci Al-Quranul-Kerim menggambarkan kecenderungan sifat buruk manusia diantaranya terdapat di dalam surat Al-Israq surat yang ke-17 ayat yang ke-83 Allah s.w.t berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا أَمْعَنَّا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ عَلَى آبِ جَانِبٍ وَإِذَا أَمْعَنَّا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ عَلَى آبِ جَانِبِهِ dan apabila kami Allah maksudnya berikan ni'mat diberikan ni'mat manusia maka manusia cenderung membelakang dan menjauhkan diri dan apabila dia ditimpah kesulitan ditimpah kesusahan cenderung lantas berputus asa ada manusia diberikan karunia ni'mat diberikan kemudahan-kemudahan diberikan limpahan anugerah cenderung manusia membelakang dan menjauhkan diri kepada Allah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lupa akan kewajibannya sebagai hamba lupa tidak mau lagi rukuk sujud lupa kepada yang memberikan ni'mat karunia Allah subhanahu wa ta'ala namun ketika diberikan kesulitan ya tadinya diberikan kemudahan diberikan kemajuan-kemajuan diberikan kehidupan yang luar biasa cenderung menjauh dan membelakang lantas ketika diberikan kesulitan cenderung berputus asa justru tidak dimanfaatkan untuk mendekat semakin jauh pada Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi manusia digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat pusilat surat yang ke-41 ayat yang ke-51 A'udzubillahimnashyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim apabila kami Allah maksudnya berikan karunia kepada manusia dia cenderung membelakang dan menyombongkan diri namun tadkala wa'ila massahu syarru fazudua'in arid tetapi apabila bahaya datang menimpanya dia memohon doa panjang lebar ini kecenderungan yang kedua hal yang pertama diberikan aneka ni'mat kemudian dia diberikan kesulitan berputus asa justru menjauh dari Allah kalau golongan yang kedua ini dia diberikan kemudahan aneka ni'mat harta pangkat jabatan cenderung membelakang menyombongkan diri tapi begitu pas diberikan kesulitan dia doa dia baru mengingat Allah doanya panjang lebar lalu doa in arid dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru dia teringat bahwa selama ini dia jauh dari Allah yang kedua ini bagus dibanding dengan yang pertama dikalah lapang, dikalah mudah dia cenderung membelakang dikalah sulit dia berputus asa justru jauh dari Allah golongan yang kedua ini dia diberikan ni'mat membelakang sombong angkuh jauh dari Allah namun ketika kesulitan datang menghadang bertubi-tubi dia berdoa panjang lebar kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-ma'arid Allah gambarkan pada ayat yang ke-19 20 dan 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman 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 sesungguhnya manusia itu diciptakan sering untuk berkeluh kesah gelisah apabila bahaya menyinggungnya dia berkeluh kesah dan apabila mendapatkan kebaikan-kebaikan kekayaan amatlah kikirnya bahil ketika diberikan kesulitan dia luar biasa gelisah dia banyak memohon dia berupaya namun ketika diberikan kesuksesan amat kikirnya manusia itu karenanya ada lagi digambarkan di dalam surat al-alat surat yang ke-96 ayat 6 dan 7 Allah berfirman sesungguhnya manusia itu bertindak sangat melampaui batas al-ru'ah kustana disebabkan dia merasa kaya dan serba cukup inilah kecenderungan-kecenderungan manusia ada yang diberikan kelapangan kesuksesan dan ketika diuji berputus asa jauh dari Allah ada yang diberikan kemudahan diangkat derajatnya dia lupa pada Allah ketika bahaya menimpa kefailetan datang justru disitu dia banyak berdoa berdoa dengan sungguh-sungguh panjang lebar dia kemukakan persoalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi manusia yang ketika diberikan kesulitan seolah-olah dia berkuluh kesah tapi begitu sukses kaya amat kikirnya innal insana layatola sesungguhnya manusia bertindak kadang melampaui batas dikarenakan merasa kaya ada manusia yang karena merasa kaya merasa super dia merasa hebat sampai-sampai kalau tersinggung sedikit saja sampai-sampai kalau terusak harga dirinya sampai-sampai karena dia kaya dia memiliki kekuasaan manusia tendrum وَيَدَوَ الْإِنْسَانُ وَيَدَوَ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا dan manusia itu ada yang memohonkan datangnya bahaya malapetaka sebagaimana mereka memohonkan datangnya kebaikan untuk dirinya dia mohon hancurkan dia dia mohon pendam karirnya ada manusia yang selain yang menang seperti itu kadang berdoa soalnya dia berdoa untuk kebaikannya tapi doanya untuk mencelakakan orang lain وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ وَعَجُولًا dan manusia itu sungguh amat tergesa-gesa yang terbaik adalah lapang sempit dikala diberikan kemudahan diberikan kesulitan dalam kondisi apapun maka kita tidak boleh menyombongkan diri jangan kita membelakang kepada Allah diberikan kesuksesan semakin disyukurinya diberikan kesulitan dia mendekat kepada Allah bukan persoalan apa yang disandangnya yang didapatnya atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi dia senantiasa untuk melakukan takaruk mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun situasi yang seperti apapun senantiasa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita tergolong hamba-hamba Allah ya Allah jadikan dikala kami tetap mengingatmu dikala kondisi apapun kami selalu istiqamah di jalanmu ya Allah istiqamah di jalanmu ya Allah istiqamah di jalanmu ya Allah ihdinas suratul mustaqim ya ada hari tanpa pencerahan hatim wallahul mu'afiqil aku amit tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati